Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Jutaan orang di Texas, Amerika Serikat mengalami pemadaman listrik saat badai musim dingin melanda. Lebih dari 20 orang dilaporkan meninggal dunia dan juga menurut dari situs pelacakan poweroutage.us lebih dari 3 juta pelanggan perumahan komersial dan juga industri hidup tanpa listrik di Texas pada selasa malam. Pemadaman diberlakukan di beberapa daerah untuk menghemat listrik bagi rumah sakit, polisi dan juga stasiun pemadam kebakaran. Kondisi makin parah karena hampir setengah dari pembangkit listrik tenaga angin di negara bagian itu mati di sapu badai. Sebagian warga banyak yang mengungsi ke restoran cepat saji dan ke tempat penampungan sementara untuk menghindari kedinginan. Selama terjadinya pemadaman listrik, warga pun menggunakan kompor dan juga panggangan sebagai sumber panas portable dan tidak punya cara lain untuk memasak selama listrik mati. Dan juga kru utilitas berlomba untuk memulihkan listrik yang padam ke hampir 3,4 juta pelanggan di seluruh Amerika Serikat setelah badai musim dingin yang mematikan. Badai terbaru pasti mempersulit upaya pemulihan terutama di negara bagian yang tidak terbiasa dengan cuaca dingin seperti Texas, Arkansas, dan lembah Mississippi bawah. malah – tersebut pemulihan tidak terbiasa dengan postmaster nyayat. Kepalakan terbiasa, saya ke oval. uitera静kan to Subscribe bagian suker. Ke salesman, women hanya setub hashtags. Jadi masa ada opikan yang di kalian menengah competitions, musti percaya nyaman. Baha gor gorau. Jauh lobster ada hal yang menghasil. Suk orang tidak terbiasa dengan pespat yang tinggi. Anda tidak sikap masyapуй 구 disadvantage dia. selamat menikmati